Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ade di The Anaja Channel Di video kali ini kita mau bikin soft waffle Kenapa namanya soft? Karena ini tipe waffle yang empuk luar dalam Bahkan bisa tetap empuk di suhu luar selama 2 hari yang saya bikin ini ya Ada juga tipe waffle yang luarnya crispy, dalamnya empuk Mungkin next kita bikin juga videonya Nah mau tau cara buatnya? Simak terus videonya ya Dan jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe Like, comment channel youtube The Anaja Oke baking lovers, langsung saja ke cara pembuatan Pertama siapkan wadahnya Lalu masukkan 100 gram gula pasir Masukkan 2 butir telur utuh Masukkan susu UHT 300 gram Ini saya timbang Baking powder 1 sendok teh Ragi instan 1 sendok teh Ini kita aduk sampai rata terlebih dahulu Bisa pakai wix atau bisa juga pakai mixer Kemudian masukkan 300 gram tepung terigu Ini kita saring agar tidak berkumpal 2 sendok makan susu bubuk 1,4 sendok teh garam Dan sejumput vanili bubuk Kemudian kita aduk kembali Terakhir masukkan 50 gram margarin yang dilelehkan Bisa juga menggunakan minyak goreng Ini kita aduk kembali Lalu kita proofing sambil ditutup pakai plastik atau kain Selama kurang lebih 30 menit Nah baking lovers, ini sudah 30 menit Ini kita buka kainnya Sudah terlihat gelembung-gelembung dari ragi yang aktif Kalian bisa lihat di sini Ini tergantung suhu ruangan kalian juga ya Kalau misalkan keadaan dingin bisa ditambah waktunya Lalu di sini saya sudah siapkan cetakan Ini cetakan wafel Ini kita panaskan terlebih dahulu Kalau sudah panas kita tuang seperti ini Kemudian kita tutup ya Nah ini dia proses dari membuat wafel yang butuh kesabaran Dan membuat harga wafel pastinya jadi mahal guys Karena masaknya harus dengan api kecil Dan ini mesti digeser kanan-kiri agar matengnya merata Lalu dibolak-balik biar sisi atas bawahnya mateng juga Kurang lebihnya bisa 5-6 menit untuk sekali manggang gini ya Jadi saran saya kalau nggak mau lama cetaknya Beli cetakan wafelnya yang isinya banyak sekalian Jadi bisa sekali cetak dapat banyak Oke baking lovers ini sudah mateng Ditandai dengan warnanya yang sudah mulai kecoklatan ya Seperti ini Lalu kita tangkupkan seperti ini Ini atas bawahnya sudah mateng semua Lalu kita lanjut memanggang yang lainnya Dan ini butuh waktu yang panjang banget Yaitu kurang lebih 1 jam Untuk memanggang semua wafel ini sampai selesai Kurang lebihnya jadi 13 cetakan ya Karena prosesnya yang lama ini jadi wajar banget Kalau harga wafel itu jadi mahal Padahal secara bahannya itu memang tidak begitu banyak ya Tapi memang proses pencetakannya ini yang jadi Membuat dia prosesnya lama Oke lanjut kita cetak sampai semuanya selesai ya Baking lovers Ikuti terus videonya sampai selesai Yeay ini sudah jadi Hasilnya cantik banget Ini resep anti gagal Kalian mesti cobain bikin wafel sendiri di rumah ya Ini akan saya cobain Dari potongannya Ini bisa kalian lihat teksturnya empuk Dalamnya bersarang Bismillah Hmm rasanya enak Empuk banget Padahal ini tanpa topping ya Rasanya manisnya udah pas Enak recommended Jadi kalian mesti coba resep ini ya Wafel ini cocok banget buat menu sarapan Karena pas banget makan satu itu bikin kenyang ya Ini mau saya kasih beberapa varian topping Bebas sesuai selera saja Sesuai yang ada di rumah kalian ya Ini saya kasih Coklat Strawberry Lotus Gulamin Brown sugar Dan yang satu saya biarkan polosan ya Oke cukup sekian video kita kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye Sub indo by broth3rmax